Selamat datang di Youtube Brilio, balik lagi di program Astrologue. Astrologi antara lo dan gue, bareng gue Abir Spati. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang Zodiac kalau lagi patah hati. Udah beberapa Zodiac yang gue bahas. Untuk Zodiac yang belum gue bahas, kita akan bahas di episode kali ini. Penasaran apa aja? Keep on watching. Yang pertama itu adalah Libra. Libra ini kalau udah sakit hati, dia itu orangnya mendem. Dia gak bakal cerita apapun itu dan ke siapapun tentang si rasa sakit hatinya ini. Makanya kalau kalian punya teman seorang Libra, mendingan kalian ajak curhat. Kalian tanya, kalian ngobrol. Takutnya si Libra ini jadi gila karena dia gak bisa ngomong ke siapapun. Kalau gebet yang kalian seorang Libra, posisikan diri kalian sebagai teman curhatnya si Libra ini. Kalian dengerin, kalian tanya apa yang terjadi sama si Libra ini. Tapi ingat, jangan pernah paksa Libra untuk cerita. Karena bisa kabur kalau misalnya lo paksa si Libra ini untuk cerita. Selanjutnya ada Scorpio. Nah, Scorpio ini sulit banget untuk melupakan rasa sakit hatinya, guys. Terutama buat orang yang dia sayang banget nih. Kalau misalnya dia gak sayang-sayang banget, dia sih bakal cuek. Makanya hati-hati banget. Kalau lo udah disayang sama seorang Scorpio, terus lo nyakitin. Beuh, sulit. Kasian nih Scorpionya. Kalau gebet yang lo ini seorang Scorpio, ini memang agak tricky banget nih, guys. Karena lo harus tahu posisi lo ini di mata seorang Scorpio itu apa. Apakah lo dipandang atau lo dianggap sama Scorpio ini. Karena kalau lo gak dianggap sama Scorpio ini, ya jangan harap lo mau deketin dia. Gak bakal sama sekali. Selanjutnya adalah Sagittarius. Nah, kalau Sagittarius ini adalah orang yang gak bisa mengungkapkan perasaannya ketika dia lagi sakit hati. Kayak misalnya dia tuh nangis, diem-diem. Kamar mandi, lari, nangis, diem sampai besok. Nah, itu Sagittarius. Intinya dengan cara begitu, si Sagittarius ini bisa ngelupain rasa sakit hatinya. Kalau gebetan lo seorang Sagittarius, gampang banget. Kalian tinggal bawa aja ke tempat-tempat yang memicu adrenalin. Karena si Sagittarius ini mempunyai jiwa petualang yang kuat, guys. Sehingga kalian bisa distract tuh rasa sakit hatinya dia menjadi rasa sayang. Cinta. Selanjutnya ada Capricorn. Nah, kalau Capricorn ini dia selalu menyalahkan dirinya sendiri ketika dia lagi sakit hati. Pokoknya apapun itu dia ngerasa dia yang salah. Terus, seorang Capricorn ini akan selalu mengasingkan diri ketika dia lagi sakit hati. Dan juga mencari hal-hal baru atau sesuatu yang baru. Untuk mendistract aja sih sebenarnya supaya dia gak sakit hati. Kalau gebetan lo seorang Capricorn, lo wajib banget ngajak dia untuk melakukan hal-hal baru. Tapi yang jelas harus Capricorn suka ya. Terus jangan pernah ngasihkanin seorang Capricorn tentang rasa sakit hatinya. Karena dia orangnya gengsi banget, cuy. Selanjutnya Aquarius. Nah, kalau Aquarius lagi sakit hati itu biasanya dia suka gak jelas. Terus dia susah ditebak. Terus juga gampang seneng. Terus tiba-tiba gampang pengen menyendiri. Nah, itu kalau Aquarius lagi sakit hati. Caranya untuk seorang Aquarius memulihkan rasa sakit hatinya itu biasanya dia bertemu dengan teman-temannya. Nah, kalau gebetan lo ini seorang Aquarius, lo yang harus lebih peka nih sama si Aquarius ini. Terus juga lo harus hati-hati banget dan lo jangan pernah nunjukin rasa lo ke si Aquarius. Caranya lo tuh harus pelan-pelan dan jangan melihatin kalau lo itu suka banget nih sama si Aquarius. Atau lo tuh lagi ngedeketin si Aquarius nih. Yang terakhir adalah Pisces. Pisces ini mempunyai kepribadian yang melankolis dan emosional ketika dia lagi sakit hati. Makanya kalau dia lagi sakit hati, dia butuh orang yang bisa nyemangatin dia guys. Karena ya itu, dia butuh disemangatin supaya gak melo-melo banget guys hidupnya. Kalau lo suka sama Pisces, ini pas banget. Lo bisa memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan rasa ketulusan lo sama si Pisces. Intinya dari si Pisces ini, dia butuh banget kasih sayang dan juga butuh support system di dalam hidupnya. Nah, kalian udah tau sekarang semua Zodiac kalau lagi patah hati tuh kayak gimana. Intinya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesendirian dan rasa sakit. Dan juga kalau kalian gak mau disakitin, yaudah jangan nyakitin. Intinya damai aja guys. Peace, love. Damai. Jangan lupa like videonya kalau kalian emang ngerasa bener banget nih sama apa yang gue bacain. Dan jangan lupa juga untuk komen kalau kalian punya saran untuk next videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Karena subscribe sekali lagi gak dosa guys. Gak dosa. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Astrologue. Astrologi antara lo dan gue. Bareng gue bersepati. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Astrologue.